assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam semuanya jadi kali ini saya akan melakukan video request dari teman-teman atau penambahan fitur dari teman-teman yang inginkan yaitu fitur edit dan fitur hapus jadi ini tidak ada di bagian soal ukata ya namun jika dibuat lebih bagus tidak pun tidak apa-apa jadi ada beberapa penambahan teman-teman langsung saja kita praktikkan ya membuat editnya kita buka aja visual studi code kita Hai kita buka Hai kita buka nah kita buka dulu file simpan catatan kita file simpan catatan Hai ini file simpan catatan kita tambahkan satu variable yaitu ID catatan Hai yang akan berisi random nol sampai seribu satu seribu enggak apa-apa ini teman-teman lalu tambahkan tambahkannya di depan dari nick ini rebel ID catatan lu sini pastikan sama namanya ID catatan sama dengan yang di bawah ini ini juga ya ID catatan lalu kita simpan kita simpan kita akan coba masukkan pengaduan kita masuk nggak 2022 di sini ada bayu di sini kita tulis catatan ini Hai ini lalu kita jamnya Hai sekabumi kita simpan oke data tersimpan kenapa tidak masuk mas di sini tadi sekabumi hanya kenapa tidak masuk kita coba dulu buka file catatan kita Hai nah kalau catatan kita yang paling akhir bayu itu ada depannya yang lainnya yaitu ID catatan kita Hai jadi untuk yang di atasnya kita hapus aja kita hapus lalu kita berikan keterangan ID catatan Hai yaitu ada nil itu nama ada lengkap ada tanggal ada jam ada lokasi brand yang terakhir yaitu suhu ini nanti ya dan pastikan ketik-ketiknya ini atau kursor aktifnya nih dibawah sini lalu kita simpan kita coba masukkan sekali lagi teman-teman Ayo kita misalkan tanggal 2 lagi bahan tanggal 2 ya kita coba tanggal 5 jamnya kita buat jadi jam 2 kita coba lokasinya di Hai kira-kira 31 kita simpan Hai nah kenapa kok kosong karena di bagian catatan perjalanan ada yang kita harus kita setting juga kita buka aja karena ini kan urutannya nolnya udah diambil oleh si ID catatan kita tambahkan Hai di bagian catatan perjalanan kita nih Hai nah ini disini si nol akan berubah menjadi satu karena yang awalnya nih akan digeser oleh ID catatan tadi jadi disini satu disini dua Hai yang dua kita ganti menjadi tiga tiga kita rubah jadi empat yang awal empat kita rubah jadi lima Hai yang jumlah kita rubah jadi enam lalu kita save Ayo kita coba refresh Hai seperti ini ya keluar ya kalau seperti ini berarti kita tinggal menambahkan Hai tombol disini yaitu tombol Hai si editnya Hai untuk menambahkannya silahkan tambahkan di Hai bawah suhu tubuh Hai ini Ayo kita buat jadi edit Ayo kita copy aja biar gak lama ya di bawah ini juga kita berikan untuk di bawah sini kita tambahkan di bawah yang pecah 6 Ayo kita di bawah ini kita berikan untuk di bawah ini kita buat jadi tanda tanya URL sama dengan edit catatan catatan dan ID catatan sama dengan tanda tanya buka dengan disini adalah pecah 0 karena ID catatannya yang di bagian 0 ya setelah itu jangan lupa kita buat menjadi kelas btn btn warning Hai setelah itu kita tutup teman-teman Hai betul hanya ada istri yang di akhirnya ya tetap kalau kita rapikan dulu Hai nih kita rapikan dulu biar nah ini Hai lalu dibawahnya kita buat menjadi ikonnya ikhlas fafpn jadi ini ikon si pena kita tutup setelah itu kita berikan kata-kata edit seperti ini lalu kita simpan kita akan coba tampilannya seperti ini teman-teman nanti ada tombol edit seperti ini ketika kita klik nanti akan halaman tidak ditemukan karena kita belum meregistrasikan di user kita buka dulu halaman user user ini ini ya user ini kita tambahkan cache cache edit catatan di sini kita daftarkan dulu kita include edit catatan catatan .php satu kita break kita break seperti ini teman-teman kita break lalu kita simpan kita akan refresh editnya seperti ini kenapa? karena kita belum membuat file si edit catatan edit catatan edit catatan ya kita ambil dari si tulis catatan tulis catatan tulis catatan kita save as menjadi edit catatan kita save seperti ini jika sudah seperti ini sudah seperti ini ya kita buat di atas form ini kita buat di sini php kita buat di sini menjadi variable data itu sama dengan file catatan .txt file ng file iline seperti selanjutnya kita buat di sini menjadi id catatan sama dengan get id catatan jadi ini mengambil parameter get yang kita kirimkan melalui pendek ini ya Terus selanjutnya, kita buat disini forage variable data as variable value. Kita buka kurung disini, namun kita hapus bagian penutupnya ya, kita buka aja. Terus selanjutnya, kita buat disini variable pecah sama dengan kita explode kembali teman-teman. Kita explode kembali, oh salah saya sebelah memberikan ini, kita explode kembali variable value ini. Terus selanjutnya, kita filter dulu, kita filter yaitu if jika variable pecah 0 sama dengan variable id catatan, maka tampilkan. Penutupnya juga kita hapus, ini jadi pembuka dan pembuka. Penutupnya dimana? Kita tutup ini dulu, penutupnya dimana? Penutupnya kita berikan di bagian bawah form. Di sini, bawah form. Di sini, bawah form. Kita tutup, setelah kita tutup, kita simpan terbilang. Nah, untuk selanjutnya, di bagian input depannya ini, kita buat value sama dengan variable pecah. Berpecah. Berpecah tiga. Seperti ini. Lalu kita copy teman-teman. Kita copy. Kita pasang di bagian jam. Jam itu keempat. Selanjutnya lokasi. Lokasi itu kelima. Dan suhu badan. Dan suhu badan. Itu ke enam. Ke enam ya sudah. Namun kita rubah dulu teman-teman. Simpan catatan ini action-nya. Kita rubah. Simpan. Edit. Catatan. Jadi action nanti berubah. Terus lanjutnya teman-teman. Kita tambahkan. Di bawah form ini. Kita harus punya input. People. Hidden. Name-nya. Yaitu name-nya kita buat jadi id catatan. Ini. Lalu kita buat value-nya menjadi pecah 0. Ini adalah id catatan kita. Lalu kita tutup seluruh ini. Lalu kita save. Nah, kita coba lihat teman-teman. Keluar nggak sesuai dengan yang id yang kita pilih. Kita ke catatan perjalanan. Kita coba yang lihat sekabungi barat. Keluar nggak sekabungi barat. Nah, jika kita klik denau aur ini. Alam opasinya akan keluar yang denau aur. Selanjutnya. Kita akan membuat yang. Simpannya ini. Jika sudah ditampilkan. Setelah kita rubah-rubah-rubah. Maka kita akan simpan. Itu selanjutnya. Teman-teman buka file simpan catatan. Ini simpan catatan. Simpan catatan ini teman-teman. Kita save as. Menjadi simpan edit catatan. Ingat ya. Di save as menjadi simpan edit catatan. Lalu kita save. Lalu kita save. Untuk selanjutnya teman-teman. Untuk selanjutnya ya. Untuk selanjutnya. Kita close dulu yang bagian edit catatan. Pastikan ini sudah simpan. Gisar aja kita close. Gisar kita close. Kita dekatkan dengan ini. Untuk selanjutnya teman-teman. Di bagian ini. Yang simpan edit catatan tadi. Kita hapus ini. Bagiannya ini kita hapus. Kita hapus. Kita hapus dulu. Untuk ID catatan. Ini kita ambil dari. Yang kita hidden tadi. Add post. ID. Catatan. Seperti ini. Lalu kita hilangkan di depan endnya ini. Kita hilangkan. Nah untuk yang pertama. Pertama ya. Kita buat variable number. Sama dengan 0. Setelah itu. Kita buat menjadi data. Sama dengan. File. File. Catatan. Dot. Tst. Kita buat menjadi file. Ignoring new lines. Kita buat array terlebih dahulu. Kita selanjutnya. Kita buat. Forage. Ini funsinya ya. Kita mau melihat. Baris keberapa sih. Yang kita mau edit ini. Data. As. Variable. Variable. Jadi mungkin teman-teman. Banyak yang. Berfikir ya mas. Kok banyak. Variable data. Value. Jadi ini sama. Fungsinya. Saya memberikan nama. Variable yang sama. Biar teman-teman tahu. Bahwa ini fungsinya. Untuk. Mencari. Entah itu. Mencari data yang sama. Entah itu. Mencari. Urutan. Entah. Mencari itu nomor. Kalau ini. Kita mau mencari nomor lain. Yang keberapa. Selanjutnya. Kita buat menjadi. Nomor. Plus. Itu. Kita buat. Menjadi. Variable. Pecah. Sama dengan. Kita. Explode. Explode ya. Explode. Variable. Value. Selanjutnya. Kita buat. If. Jika. Variable. Pecah. Nol. Sama dengan. Variable. 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 ID. Catatan. ID. Catatan. Maka. Variable. Line. Sama dengan. Variable. Nomor. Dikurang. Satu. Itu. Jadi. Fungsinya. Mencari. Urutan. Baris. Ke. Berapa. Nah. Selanjutnya. Kita pindah. Ke penutup. Yang paling bawah. Ini. Kita buat. Aja. Di sini. Data. Dalam. Kurung. Variable. Lain. Itu. Sama dengan. Sama dengan. Variable. Formal. Variable. Data. Sama dengan. Inplot. Seperti ini. Lalu. Kita buat. Variable. Variable. Lalu. Fungsi ini. Fungsi untuk. Merubah. Untuk. Merubah. Ada di. Fungsi ini. Nanti. Di sini. Kita buat. Plot. Contents. Kita buat. Catatan. .txt. Lalu. Kita buat. Yang jadi. Data. Seperti ini. Teman-teman. Oh. Ya. Jangan lupa. Teman-teman. Ini. Variable. Ini. Inplot. N. Jangan titiknya 1. Tanda petiknya 1. Tapi pastikan. Tanda petiknya 2. Seperti ini. Saya pernah. Error. 1. Jadi. Errornya itu. Tidak masuk. Ya. Jadi. Harus. Tanda petiknya 2. Untuk. Selanjutnya. Teman-teman. Kita ubah. Tulisan. Data. Terubah. Terubah. Seperti ini. Lalu. Kita save. Kita akan coba. Ya. Kita akan coba. Terubah atau tidak. Kita pergi ke catatan. Kita edit. Yang misalkan. Sukabumi Barat. Ini. Tanggalnya. Menjadi. Tanggal 1. Sukabumi Barat. Misalnya. Kita ubah. Menjadi. Sukabumi Kota. Kota. Kita coba. Simpan. Oke. Nah. Maka akan. Berubah. Disini. Tanggalnya. Menjadi. Tanggal 1. Sukabuminya. Sukabumi Kota. Dan. Ininya. Sudah. Terubah. Ya. Kita coba. Rubah. Yang nomor 2. Yang dana aur ini. Kita coba. Tambahkan. Menjadi. Sumber Atta. Kabupaten Mesir Awas. Jamnya. Kita rubah. Menjadi. Delapan. Empat. Tiga. Ininya. Kita rubah. Menjadi. Tiga puluh. Sembilan. Derajat. Celsius. Lalu. Kita simpan. Kita oke. Kita lihat. Disini. Berubah. Menjadi. 35 derajat. Sesuai dengan. Kita yang rubah tadi. Jadi. Kita sudah berhasil. Membuat. Fitur edit. Teman-teman. Jadi. Maaf. Apabila. Suara saya. Agak kecil ya. Karena. Sudah habis mungkin. Ini. Buatnya malem. Jadi. Tetap semangat. Teman-teman. Dan. Untuk video selanjutnya. Kita akan membuat. Fitur. Habus. Jadi. Jangan. Menyerah. Saya akhiri. Wassalamualaikum. Warahmatullahi. Wabarakatuh.